Hai guys, selamat datang di channel Monkemon Kali ini aku mau buat video mengenai cara hitung KPR Kredit pemilikan rumah Jika kalian membeli rumah seharga kisaran 400-500 juta Budget berapa saja yang perlu kalian siapkan Terutama kalian keluarga muda yang kebetulan ingin menikah Dan lagi hunting rumah Kisaran harga rumah yang akan kita bahas kali ini adalah rumah Dengan harga kisaran 400-450 juta Yang bisa dibilang sangat terjangkau untuk anak muda zaman sekarang Tentu saja harga rumah di tiap daerah berbeda Apalagi tergantung dari akses, lokasi, serta fasilitas yang ditawarkan dalam perumahan tersebut Misalkan harga rumahnya adalah 400 juta rupiah Ini kalian perlu pastikan apakah harga rumah tersebut sudah termasuk PPN atau belum Jika belum termasuk dengan PPN Kalian perlu menambahkan 10% dari harga rumahnya Tapi biasanya rumah yang dijual adalah rumah yang sudah termasuk dengan PPN Nah harga rumahnya 400 juta ditambah PPN 10% 40 juta Jadi harga jual rumahnya menjadi 440 juta rupiah Booking fee-nya berbeda-beda tergantung dari developer tempat kalian akan mengambil rumah Kita tentukan saja 3 juta dan DP 20% yaitu 88 juta Serta pengajuan ke bank atau plafonnya adalah 349 juta Dari 440 juta dikurangi 3 juta dan dikurangi 88 juta Biaya akadnya adalah 5-7% kita ambil saja 6% dari nilai pengajuan ke bank Atau 6% x 349 juta yaitu 20.940.000 Tahap selanjutnya yaitu kita ingin mengetahui berapa cicilan per bulan Jika pinjaman yang kita ajukan ke bank adalah 349 juta Dengan asumsi fixed rate 8,5% per tahun selama 3 tahun pertama Fixed rate ini tetap ya Rate-nya tetap selama beberapa tahun Beda bank beda kebijakan tetapi rata-rata 2-3 tahun pertama merupakan fixed rate Ternyata dengan pinjaman 349 juta Cicilannya hanya 3 juta untuk tenor 20 tahun atau 240 bulan Dan 3,4 juta per bulan untuk tenor 15 tahun Atau 4,3 juta per bulan untuk tenor 10 tahun atau 120 bulan Dengan hitungan cicilan seperti ini Gaji minimum yang harus kalian punya adalah 3 kalinya Jadi minimum gajinya ada di 9 juta untuk cicilan 3 juta Nah bagaimana jika gaji kalian hanya 7,5 juta per bulan Tentu akan sulit ya disetujui bank KPRnya Artinya hanya bisa plafon KPR yang cicilannya 7,5 dibagi 3 atau 2,5 juta per bulannya Dengan menggunakan hitungan kalkulator KPR Cicilan dengan bunga 8,5% tenor 20 tahun Yang cicilan per bulannya 2,5 juta per bulan Akan terjadi jika plafon KPRnya sekitar 290 juta Jadi kalian harus menambah DP sekitar 59 juta lagi Ini merupakan salah satu opsi agar KPR kalian disetujui oleh bank Jadi jika penghasilan kalian dinilai bank kurang Kalian bisa menambah DP agar KPR kalian disetujui oleh bank Kita akan hitung ulang ya Harga jual rumahnya adalah 440 juta Dan booking fee-nya adalah 3 juta DP-nya 88 juta ditambah 59 juta Atau 147 juta Pengajuan ke banknya yaitu 440 juta dikurangi 3 juta dikurangi 147 juta Atau 290 juta Untuk biaya akad kreditnya hitungannya sama Yaitu 6% x 290 juta Atau 17.400.000 rupiah Kemudian kita akan hitung ulang cicilannya Dengan plafon 290 juta Dengan fixed rate 8,5% per tahun Maka cicilannya adalah 2,5 juta per bulan Dengan tenor 20 tahun Atau 240 bulan Nah cicilan 2,5 juta ini Terdiri dari 2 komponen Yaitu bunga dibayar 2 juta Dan pokok dibayarnya hanya 500 ribu rupiah Tentunya bertambah tahun Komposisi ini berubah ya Bunganya semakin kecil Dan pokok dibayarnya semakin besar Itu tadi hitungan di 3 tahun pertama Lalu bagaimana tahun keempat Sampai tahun ke-20 Nah mulai di tahun keempat Bunga yang berlaku adalah Floating rate kisaran 13% per tahun Masuk di tahun keempat Ternyata outstanding utang yang masih ada Ada di 271 juta Dengan bunga 13% per tahun Maka kisaran cicilannya adalah 3,3 juta per bulan Ada 2 komponen dari cicilan 3,3 juta ini Yaitu bunga yang dibayar adalah 2,9 juta Dan pokok yang dibayar adalah 400 ribu rupiah Sekali lagi Komposisi ini akan berubah Seiring bertambahnya waktu Bunga yang dicicil akan semakin ringan Dan pokok yang dibayar akan semakin besar Sekarang kita akan menghitung Uang yang kita keluarkan Untuk pinjaman KPR sebesar 290 juta ini Tahun pertama sampai tahun ketiga Uang yang kita bayarkan adalah 36 bulan dikali 2,5 juta atau 90 juta Tahun keempat sampai tahun ke-20 Kisarannya adalah 204 bulan dikali 3,3 juta Atau 673 juta rupiah Total uang yang dibayarkan adalah 90 plus 673 juta Atau 764 juta rupiah Atau kita bayar bunga sebesar 474 juta Dari pinjaman awal 290 juta Dan belum termasuk dengan biaya akad kredit 17 juta tadi Terima kasih telah menonton! 開 order Terima kasih telah menonton! T Industries Terima kasih.